selain memasangnya pada infodastop kontak ataupun saklar lampu kita juga dapat memasang Zemi Smart Smart Control Panel ini hanya dengan merekatkannya di dinding saja dengan merekat dinding dan melepas konektor saklar bagian belakang device ini hasilnya pun oke juga kita masih dapat menggunakan kontrol panel pintar ini untuk mengontrol lampu dan semua perangkat pintar tuya di rumah kita dengan power dari mikro, USB saja kemudian untuk menginstallnya di dinding pastikan infodastop yang kita gunakan berbentuk kotak sempurna seperti ini, sebuah infodastop kotak dengan merek Nero dan selain kabel fasa dan kabel lampu, kita membutuhkan kabel netral jadi pastikan terdapat kabel netral pada rangkaian instalasi saklar lampu yang akan kita gunakan atau kita juga dapat memasangnya dengan kabel fasa dan kabel netral saja seperti pada stop kotak dinding namun fungsi saklar lampu tidak dapat kita gunakan pada video ini kita akan memasang produk ini pada stop kotak seperti ini dan tentu saja kita misalkan terlebih dahulu layar dan bodi utama dengan OB- pastikan juga untuk mematikan aliran listrik di rumah kita sebelum kita hubungkan kabel pada device ini di sini kita tinggal masukkan kabel netral ke N dan kabel fasa ke L pada dudukan kabel yang tersedia kemudian kita posisikan bodi utama kontrol panel ini pada infodus stop kontak dan kita kunci dengan skrup yang tersedia di sini saya menggunakan infodus kotak dengan merek Nero yang sangat pas untuk digunakan pada instalasi produk terbaru Zemismat ini selanjutnya pemasangan layar pastikan posisi konektor sudah benar sesuai konektor yang ada pada bodi utama pastikan juga melihat sisi bawah untuk memastikan posisi display dan main bodi sudah benar jika sudah kita tekan ke depan untuk mengunci layar ke main bodi dan instalasi Zemismat Smart Control Panel ini pun telah berhasil kita lakukan selanjutnya kita akan menghubungkan device ini ke aplikasi Smart Life di ponsel kita dan ini dia tampilan penyiapan perangkat Zemismat Smart Control Panel yang satu ini belum ada bahasa Indonesia namun pada region kita dapat memilih Indonesia terdapat dua koneksi internet yang dapat kita pilih sesuai instalasi kontrol panel yang kita lakukan di sini saya tidak menggunakan portline jadi kita hubungkan device ini dengan wifi rumah kita dan ternyata Zemismat Smart Control Panel ini belum mendukung koneksi wifi 5 GHz jadi hanya SSID wifi dengan koneksi 2,4 GHz saja yang tersedia kemudian akan muncul QR Code untuk menambahkan produk ini ke aplikasi Smart Life buka aplikasi Smart Life klik add new devices dan kita pilih scanner button di pojok kanan atas kemudian kita scan barcode yang tampil pada kontrol panel pintar yang satu ini di video selanjutnya kita akan menjelajahi semua fitur yang ada pada device ini selamat menikmati